La ilaha illallah muhammadun rasulullah Petugas yang masuk ke lokasi sudah melakukan cuci tangan Jadi ini ada yang memakai fast shield ada tidak Tapi yang lebih baik menurut kami adalah fast shield pak Karena ini sudah ada berita kalau sudah ada kasus yang ditengarai airborne disease Maka yang paling aman adalah masker Fast shield boleh tapi itu opsional yang wajib adalah masker Baik Petugas kita akan melakukan cuci tangan Jadi pastikan bapak-bapak sekalian di tempat yang masing-masing Semua petugas yang masuk wajib cuci tangan Ini kebetulan tempat cuci tangannya lebih bagus ya Jadi diincek aja mas Auf yang sabunnya Jadi itu sudah tidak pakai tangan cukup pakai kaki Sehingga tidak ada kontak tangan yang kotor ke keran Jadi pastikan juga cara mencuci tangan 6 langkah cuci tangan Mas Ade bisa disiapkan kambingnya nanti Baik Tidak cukup hanya cuci tangan tapi harus dikeringkan Ada tisu mas disana Disamping itu Jadi bapak-bapak sekalian Untuk melengkapi standar cuci tangan kita Selain memakai sabun dan dibilas dengan bersih Itu juga harus dikeringkan pak Jadi pastikan tangan sudah benar-benar kering Oke petugas jagal sudah siap Di posisinya Maka pastikan gini bapak Jadi proses ini berjalan dengan cepat Tidak usah menunggu setelah beberapa saat Jadi kalau mau dibacakan nama soybil kurban Maka bacakan ketika hewannya sudah mulai masuk Oke jagal sudah siap Hewan mulai masuk ke lokasi Oke dituntun pelan-pelan saja Nah hadap ke sini Ke belatnya ke arah sana Baik ditahan dulu Jadi pastikan bapak-bapak sekalian Ada satu petugas khusus yang Menuntun hewan Ke lokasi penyembelihan Gimana Mas Auf agak susah Atau tidak usah pakai tidak apa-apa Yang penting alat yang amannya itu Sarung tangannya amannya Jadi ini agak miss sedikit Semestinya usahakan nanti Jagalnya sudah siap terlebih dahulu Baru nanti kita masukkan hewannya Direbahkan Siap untuk disembeli Silahkan Mas Adi mulai Direbahkan Oke Jadi diposisikan dengan hati-hati Posisi sudah siap Jagal siap dengan pisau Oke Kemudian Pastikan Jagal memegang Daerah Kolom enjingnya Jadi posisi irisan ini Akan menentukan Hasil dari Sembelian kita Oke Posisinya adalah di bawah Kolom enjing Oke Sudah di posisinya Maka Silahkan langsung disembeli Jangan lupa Membaca Bismillah Allahu Akbar Oke Pastikan Ketiga saluran sudah Terpotong dengan sempurna Oke Ini ditandai dengan Darah yang ngalir dari Kiri dan kanan Pisau tidak diangkat Terlebih dahulu Sebelum Pasti seluruh saluran Terpotong Oke Kalau sudah yakin Silahkan pisau Bisa diangkat Dan kemudian Menunggu hingga Hewan mati Jadi Bapak-bapak sekalian Titik kritisnya adalah Pertama tadi Di Penyayatan Posisi yang tepat Karena nanti Setelah itu Pisau harus Dicuci Oke Setiap selesai Melakukan penyembelian Pisau harus Langsung dicuci Dan kemudian Di Periksa ketajamannya Jadi nanti Siap Digunakan dalam Keadaan bersih Dan tajam Jangan lupa Dikeringkan juga Oke Baik Kembali ke ini Hewan ini Sudah disembeli Maka tahapan Titik kritis Kehalalan selanjutnya Adalah Memastikan Hewan ini Sudah mati Dengan Sempurna Tanda-tandanya Yaitu Yang pertama Darah harus sudah Berhenti mengalir Oke Ditunggu Ditunggu saja Jadi jangan sampai Nanti Hewan belum Benar-benar mati Sudah dikuliti Sudah dilepas Kepalanya Jadi bapak-bapak Mohon dipahami Bahwa Tidak halal Mengambil Bagian Dari hewan Yang masih hidup Oke Jadi kalau jendengan Memakai jasa Jaga luar Jendengan harus Tegas pak Ini harus ditunggu Sampai Benar-benar mati Oke Karena ini banyak Masih banyak Kami dapatkan Laporan Pada saat hari Biasanya Kalau jaga dari luar Itu Anu pak Jobnya sudah banyak Maka Kesusu pak Sudah menunggu Di tempat lain Maka kami sarankan Bapak-bapak sekalian Karena kurban ini Adalah ibadah tahunan Yang rutin kita laksanakan Sebisa mungkin Penyembeli adalah Dari tim jendengan sendiri pak Oke Latihlah Anak-anak muda Untuk bisa Menjadi tenaga Jagal Di tempatnya Masing-masing Baik itu Tanda-tanda pertama Darah harus Berhenti Mengalir Ini masih ada Biar kita Tuntaskan dulu Jadi Bapak-bapak sekalian Ketika Darah masih Mengalir Itu artinya Jantung Masih Bekerja pak Seperti kita Kalau jantung kita Masih bekerja Itu artinya Masih hidup pak Maka ditunggu sampai Darah itu benar-benar Selesai Tuntas Kemudian Ditunggu sampai mati Nah ini standar Untuk menetapkan Kematian Adalah Kematian otaknya pak Jadi Mas Aau bisa Contohkan Kita gunakan Reflek Reflek matanya Kelopak mata Oke Kalau kita Sentuh-sentuh Dia tidak bergedip Maka itu artinya Dia sudah mengalami Kematian otak Jadi Bapak-bapak sekalian Ketika darah keluar Secara tuntas Maka otak kehilangan Suplai oksigen Dari darah Secara bangasur-angsur Otak akan mengalami Kehilangan fungsinya Kemudian Hilang sama sekali Atau kita Tetapkan sebagai Kematian hewan tersebut Baik Sudah Kita lihat Oke Selain di Kelopak mata Di ini juga Di ujung-ujung kaki ini Bisa kita Pencet Oke Di sela-sela ini Oke Dia tidak ada refleks Menendang gitu ya Kalau misalnya Dia masih hidup Sistem sarap Masih bekerja Refleknya masih bekerja Ini sudah tidak Kembang kembis perut Sudah hilang Oke Sudah lemas Ekor juga sudah Lemas Baik Maka kita tetapkan Hewan sudah mengalami Kematian Oke Bisa dipahami Sudah mati apa masih hidup Mati Oke Baik La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Baik Semua Sama Sama Terima kasih.